Selamat pagi anak-anak ibu semua, salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita awali pagi ini dengan senyum dan semangat. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier, 3 variable. Di sini, dalam penyelesaiannya ada 4 metode. Yang pertama itu metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga itu metode campuran, serta yang keempat adalah metode determinan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metode eliminasi. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, agar kalian mampu menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier, 3 variable, dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat saja materi berikut ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi hari ini, yaitu mengenai sistem persamaan linier, 3 variable. Nah, coba buku-buku paket kalian, halaman 43. Di situ ada materi tentang sistem persamaan linier, 3 variable. Di sini kita akan membahas tentang metode eliminasi. Tujuan pembelajaran, agar kalian mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan linier, 3 variable, dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, apa itu sistem persamaan linier, 3 variable? Sistem persamaan linier, 3 variable adalah suatu persamaan yang terdiri dari 3 persamaan dan 3 variable. Bentuk umum sistem persamaan linier, 3 variable yang mempunyai variable X, Y, dan Z adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Yang kedua, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Yang ketiga, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, di mana X, Y, dan Z itu dinamakan variable. Dan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3 itu dinamakan koefisien dari variable. Nah, untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linier, 3 variable, kita dapat menggunakan beberapa cara. Nah, antara lain, yang pertama itu metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga itu metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Yang terakhir, metode determinan. Nah, pada kesempatan ini yang kita bahas itu tentang metode eliminasi. Apa sih metode eliminasi itu? Metode eliminasi itu suatu cara menyelesaikan persamaan linier dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan variable-variable di dalam sistem persamaan hingga hanya satu variable yang tertinggal. Nah, coba kita lihat contohnya. Di sini, contohnya, dengan menggunakan metode eliminasi, coba tentukanlah nilai X, Y, dan Z. Dari pertidaksamaan berikut ini. Di situ ada tiga persamaan. X tambah Y kurang Z sama dengan satu. Negatif 4X kurang Y tambah 3Z sama dengan satu. 8X tambah 3Y kurang 6Z sama dengan satu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini ada langkah-langkahnya. Misalkan X tambah Y kurang Z sama dengan satu. Itu kita misalkan persamaan satu. Kedua, negatif 4X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan satu. Itu kita misalkan dengan persamaan dua. Dan yang ketiga, 8X ditambah 3Y dikurang 6Z sama dengan satu. Itu kita misalkan persamaan tiga. Nah, tadi katanya kan menghilangkan variable. Coba kita hilangkan variable Y dengan menggunakan persamaan satu dan dua. Oke. Di situ kita hilangkan variable Y-nya dengan cara dijumlahkan. Jadi, X tambah Y dikurang Z sama dengan satu ditambah negatif 4X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan satu adalah negatif 3X ditambah 2Z sama dengan dua. Kemudian, langkah berikutnya. Kita hilangkan variable Y dari persamaan satu dan persamaan tiga. Di situ Y-nya belum sama konstantannya atau koefisiennya di sini. Kan belum sama. Makanya kita kalikan yang persamaan satu itu dengan kalikan tiga. Yang bawah itu kita kalikan satu. Maka kita peroleh persamaan satunya jadi 3X tambah 3Y dikurang 3Z sama dengan tiga. Kemudian, yang bawahnya 8X ditambah 3Y dikurang 6Z sama dengan satu. Baru kita kurang. Dapatlah negatif 5X ditambah 3Z sama dengan dua. Nah, kita temukan lagi persamaan lima. Dan dengan persamaan empat dan lima, persamaan empat dan lima tadi, mari kita coba untuk menghilangkan variable dari Z. Nah, di situ dari persamaan empat tadi, negatif 3X ditambah 2Z sama dengan dua. Negatif 5X ditambah 3Z sama dengan dua. Itu persamaan empat dan persamaan lima. Kita kalikan tiga dan kalikan dua. Kenapa dikali tiga dan harus dikali dua? Supaya bisa kita menghilangkan nilai Z-nya atau menghilangkan variable Z-nya. Jadi, setelah kita kalikan tiga, menjadi negatif 9X ditambah 6Z sama dengan enam. Kemudian, yang bawahnya menjadi negatif 10X ditambah 6Z sama dengan empat. Diperolelah berarti nilai X sama dengan dua. Dan untuk selanjutnya, dari persamaan empat dan lima, mari kita coba untuk menghilangkan variable X-nya. Nah, di sini persamaan empatnya kita kalikan lima dan persamaan limanya kita kalikan dengan tiga. Maka diperoleh, negatif 15X ditambah 10Z sama dengan 10. Kemudian, yang bawah itu negatif 15X ditambah 9Z sama dengan 6. Kita kurangkan. Negatif 15X dikurang negatif 15X. Jawabannya 0. Maka tinggallah Z sama dengan 4. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai Y, mari kita coba untuk menghilangkan variable Z dengan menggunakan persamaan 1 dan 2. Tadi, persamaan satunya itu X tambah Y dikurang Z sama dengan 1. Yang keduanya itu negatif 4X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 1. Kemudian, kita kalikan 3 untuk persamaan 1 dan kita kalikan 1 untuk persamaan 2. Supaya nilai Z-nya bisa hilang. Hasilnya, untuk persamaan 1, 3X ditambah 3Y dikurang 3Z sama dengan 3. Kemudian, yang untuk persamaan 2, negatif 4X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 1. Itu kita tambah supaya nilai Z-nya atau variable Z-nya hilang. Hasilnya, negatif X ditambah 2Y sama dengan 4. Kita temukan lagi persamaan baru, jadi persamaan 6. Nah, selanjutnya, kita akan menghilangkan variable yang tadi dengan persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1 kita kalikan dengan 6 dan persamaan 3 kita kalikan dengan 1. Hasilnya, 6X tambah 6Y dikurang 6Z sama dengan 6. Kemudian, persamaan 3 jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya 8X ditambah 3Y dikurang 6Z sama dengan 1. Kita kurang. Hasil pengurangannya adalah negatif 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Dapatlah persamaan 7. Nah, dari persamaan 6 dan 7, mari kita coba untuk menghilangkan variable X. Dengan persamaan 6 dan 7 tadi, negatif 6X ditambah 2Y sama dengan 4 dan negatif 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Nah, untuk persamaan 6 itu kita kalikan 2 dan untuk persamaan 7-nya kita kalikan 1. Diperolehlah negatif 2X ditambah 4Y sama dengan 8 untuk persamaan 6 tadi dan negatif 2X ditambah 3Y sama dengan 5 untuk persamaan 7. Kita kurangkan. Hasilnya menjadi Y sama dengan 3. Jadi, nilai dari X, Y, dan Z adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 4. Nah, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa metode eliminasi itu suatu cara menyelesaikan persamaan ini yang 3 variable dengan cara menghilangkan variable-variable di dalam sistem persamaan ini yang 3 variable hingga tersisa 1 variable. Nah, untuk minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem persamaan ini yang 3 variable dengan cara atau metode substitusi. Ibu harapkan kalian mengulang-ulang kembali materi yang telah ibu sampaikan tadi agar kalian lebih paham dan mengerti. Selamat siang, salam sejahtera, semangat. Terima kasih telah menonton!